Hai oi Antikala first 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 Selamat lagi dengan saya Dodi Ferianto Kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang peluang peluang dalam bentuk geometri ini menarik ya cukup menarik ya oke kita langsung lihat saja soalnya ya belum saya tulis sih yaudah sama-sama ya jadi sekalian memahami maksud soalnya jadi ini ada sebuah persegi ada sebuah persegi saya gambar dulu ya oke waduh ini berapa ya oke ya mungkin saya copy paste biar memang benar-benar bentuk persegi gitu ya kan oke nah biar gak salah ya putar tapi ini putarnya bisa mengubah bisa mengubah ini ya apa oke 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 ya kenapa tuh kira-kira tuh 2344 berapa kotak sini ya memang kayak gini teleponnya ini yaitu 345 oke 6 ya tuh 2345 oh ya pas ya gitu ya pas oke nah ini kenapa saya geser nah gini lah ya kurang lebih seperti ini perseginya lalu ini yang saya copy paste nah gini lah ya udah lebih seperti ini ya lalu soalnya seperti ini sih soalnya ya ini saya bersedia nah gini soalnya misalkan ini adalah ABCD persegi ABCD nah kalau misal kita menggambar sebuah titik pada di dalam persegi ini ya terserah ya di mana misal titik ini ya nah nanti kan kita bisa tentukan sudut AEB ya sudut AEB ini misalkan sudut AEB dan sudut DEC ya nah yang ditanya adalah oke yang ditanya adalah ya oke berapa peluang ya berapa peluang oke ini saya taruh mana sini kali ya berapa peluang saya tulisnya agak bagus biar nanti bisa langsung dijadikan thumbnail ya berapa peluang eh sudut ya sudut AEB AEB itu dan ya dan ya dan ini berarti harus memilih dua-duanya ya dan sudut DEC merupakan sudut lancip merupakan sudut lancip nah oke eh disini disini syaratnya adalah jika kita ya jika kita menggambar ya jika kita menggambar sebuah titik E ya menggambar apa ya bukan menggambar bukan menggambar meletakkan kali ya kalau titiknya ya oke lebih cepat jika kita meletakkan titik E di dalam persegi jadi memang harus di dalam persegi ya di dalam persegi ABCD ya nah ya secara secara sembarang tentunya ya secara sembarang berapa peluang ya bukan jadi bukan bukan ditentukan ya secara secara ini tebel sekali ya hmm oke secara secara acak ya ha jadi meletakkan titiknya secara acak ya berapa peluang sudut AEB dan sudut DEC sekaligus sudut DEC ya merupakan sudut lancip menarik ya oke yuk kita langsung ini maksudnya ini ya yang ini yang dimaksud nah gitu ya yuk kita langsung bahas yuk sebenarnya soal ini cukup tricky ya kalau kita mengingat bahwa oke butuh pengetahuan tentang sebuah teorema ya jadi kalau misalkan kita punya sebuah lingkaran ya lingkaran gitu ya lingkaran ya lalu di dalamnya ada segitiga 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 dalam lingkaran ya dimana salah satu sisinya adalah diameter misalkan salah satu sisinya adalah diameter ya ini jadi misalkan selingkaran ini PGR lah ya karena kalau ABC sudah dipakai di atas ya PGR ya dimana salah satu sisinya adalah diameter lingkaran ya ini O ini adalah titik pusat lingkaran maka dijamin segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku nah gitu ya dan dimana tentunya kalau kita membuat sebuah segitiga ya kalau ini namanya disebut juga segitiga dalam lingkaran ya tapi kalau misalkan salah satu sisinya merupakan diameter lingkaran tapi titik sudut yang lainnya yang di depannya itu tidak ada di tidak ada pada lingkaran ya di dalam lingkaran misalkan kayak gini ya nah kayak gini nah kalau kayak gini beda lagi kasusnya kalau kayak gini ini pasti lebih dari 90 derajat ya lebih dari 90 derajat ya betul ya lebih dari 90 derajat jadi dia sudut apa sudut tumpul ya jadinya sudut tumpul ya kan nah kalau misalkan dia di atas atau di luar dari apa di luar ini pasti ini apa di luar ini sudut jadi sudut apa sudut lancip ya karena ini pasti kurang dari 90 derajat nah gitu ya ini teta ini teta gitu ya nah gitu ya kan ya ini berkaitan dengan syarat apa syarat terbongnya segitiga siku-siku lancip dan tumpul ya atau sifat ya gitu ya nah gitu jadi kalau di luar baru di luar jadi kalau kita sembarang selagi itu masih ada di dalam ya titiknya di dalam lingkaran bukan pada lingkaran maka dia pasti untuk segitiga tumpul ini pasti lebih dari 90 derajat gitu ya kalau kalau ini 90 derajat tepat nih kalau ini nih karena ada pada ya lingkarannya persis ya ya lingkaran tuh yang disebut lingkaran tuh pinggir-pinggirnya ya 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 jadi dari dari teorema tersebut ya kita bisa terinspirasi ya untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan cara apa ya membuat dua buah setengah lingkaran yang diameternya ini adalah AB dan DC ya ini gambar saya kayak gitu kurang lebih ini sebenarnya sama ya ukurannya ya cuma karena gambar saya tidak tidak bagus tidak sesuai skala ya Nah seperti berdasarkan teoremen tadi kalau kita misalkan buatnya tepat pada lingkaran titiknya ya dimana misalkan disini gede kewarannya nggak berubah sih ini ini titik eh ya maka ini pasti sih ini adalah segitiga siku-siku ini pasti segitiga ya Nah agar dia lancip ya pasti harusnya titik eh ada berada di luar lingkaran sebut dua-duanya kan harus lancip ya lancip tadi di sini nih Nah misal harus di luar ini nih Nah ini jadi kalau yang ini masih siku-siku ya kalau lancip dia harus di luar nih Hai tuh ya Nah jadi berapa peluang sudut AEB dan sudut DC ya ini kan berarti kalau hanya di sini kan dua dia benar-benar segitiganya segitiga keduanya itu adalah segitiga lancip ya Nah gitu ya merupakan sudut lancip ya udah jelas berarti kita cukup menghitung apa perbandingan ya peluangnya saya tulis P aja ya ya kejadian ini adalah kejadian A gitu ya misalkan ya peluangnya adalah kejadian X gitu ya sama dengan perbandingan luas daerah dimana letak titik eh ada di luar lingkaran ya jadi luas-luas daerah ini saya copy paste ini mungkin saya hapus saja Hai nef bukan dihapus itu namanya di kayak saya hapus ini Oh dia tidak mau dihapus kadang-kadang seperti itu ya harus satu persatu nah misal seperti ini 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 jadi peluang kedua sudut AEB dengan DEC merupakan sudut lancip adalah sama dengan perbandingan daerah warna hijau ya terhadap seluruh daerah atau luas dari persegi tersebut ya perbandingan luas warna hijau luas daerah arsir ya atau hijau deh disini dibanding dengan luas persegi nah luas daerah hijau sendiri itu sama dengan misal kalau ini perseginya adalah satu satuan luas ya gitu aja ya karena perbandingan jadi nggak ngaruh ya mau panjangnya dibikin X juga boleh ya jadi ini satu dikurangi ini setengah lingkaran ini setengah lingkaran yang sama secara ukuran ya jadi kita anggap aja dua kali setengah lingkaran ya sama dengan satu lingkaran gitu ya lingkaran yang berjari-jari setengah gitu ya nah per luas perseginya yaitu satu jadi peluangnya sendiri sama dengan 1 min 1 per 4 pi ya atau sama dengan peluangnya sendiri sama dengan ini 4 min pi per 4 gitu ya ya udah jadi peluangnya itu ya kan oke ya ya ini sebenarnya nulisnya mungkin peluang sebuah kejadian X gitu ya lebih tepatnya ditulisnya mungkin PX gitu ya PX 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 dan sudut DC merupakan sudut lancid ya oke soal yang menarik ya ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya yuk dadah bye-bye dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya